diketahui sebuah mesin gasolin memiliki rasio kompresi yaitu volume awal terhadap akhir ya V1 banding V2 itu adalah 6,5 kemudian disini diketahui suhu campuran bahan bakar udara adalah 30 derajat celcius kemudian kompresi berlangsung secara adiapatik 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 itu adalah dimana dia memiliki g sama dengan 0 ya jadi nanti g nya sama dengan 0 kemudian tetapan lapelajannya adalah sebesar 1,2 yang ditanyakan berapakah besarnya T2 untuk menjawab soal ini langsung saja kita gunakan persamaan dimana T2 ya sama dengan V1 per V2 nanti dipangkatkan dengan gamma min 1 ya kemudian dikalikan dengan T1 nah langsung kita masukkan angka-angkanya ya ya tadi V1 per V2 itu adalah 6,5 ya 6,5 kemudian nanti dipangkatkan 1,2 dikurangi 1 T1 nya itu adalah 303 Kelvin nah berarti nanti dapatnya 6,5 itu kamu pangkatkan dengan 0,2 dikalikan 303 nanti hasilnya 6,5 pangkat 0,2 itu adalah 1,45 dikalikan 303 dapatnya adalah 439,35 Kelvin nah inilah jawaban akhirnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.